Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Deidala Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas sesuatu yang agak berbeda kalau kemarin-kemarin aku bahas skin care atau aku bahas produk yang aku pakai atau tentang dianu mungkin aku sharingnya, nah kali ini aku mau sharing tentang sesuatu yang lain teman-teman nah pengumuman jadi aku tuh di rumah tuh kan punya bayi ini bayi umur 1 tahun nah kemarin itu bayinya sempat sebelum dia umur 1 tahun masih sekitar 10 bulan nah bayinya itu sempat kayak flu gitu ya dia memang ada alergi juga sih alergi dingin, alergi debu nah jadi sempat kayak apa namanya, meler nah sempat bingung kan bagaimana nih kan belum boleh pakai obat atau sebisa mungkin jangan dulu ada obat yang masuk gitu ya ke tubuh dia gitu pengennya sih kita tuh gitu gitu ya tapi ini kasian juga karena dia kan kayak sesek terus kayaknya pusing gitu kelihatan lah matanya berair hidungnya merah terus meler terus kayak yang gak selera makan terus segala macem gimana gitu nah akhirnya aku dapet info dari temen aku bahwa cobain deh pakai oil gitu ya essential oil ya oil lah gitu ya terus oil kayak gimana ada loh buat bayi gitu dengan aroma-aroma khusus yang memang khusus buat bayi ada yang buat flu ada yang buat panas oh ya emang ngaruh gitu ngaruh loh aku sih sebenernya kita tuh ya gak begitu percaya kayak ya emang ya gitu gitu ya oil tuh sengaruh itu karena kita gak belum pernah pakai sebelumnya gitu tapi karena asian sama bayinya yaudah akhirnya kita cari deh gitu ya apa sih mereknya belinya dimana nah akhirnya kita dapet nih ya aku tunjukin dulu ya nih sebanyak ini karena penasaran jadi dibeli aja semuanya ini belinya online jadi daripada lama lagi kirimnya jadi kita sengaja beli ada 5 5 varian tuh nah ini tuh mereknya dari cesa ini bukan sponsor video ya aku bener-bener pengen sharing pengalaman aku ini namanya tuh cesa nah ini tuh ada beberapa aku beli kebetulan 5 ya nah yang pertama aku bahas coba satu-satu ya jadi ini tuh untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun jadi bayi yang baru lahir juga ini aman insyaallah kata iminya ya tapi kalau aku sih kemarin bayinya sekitar umur 10 bulan atau 9 bulan waktu mulai pakai imi tuh ya nah aku bacain dulu ya jadi ini namanya cesa ini untuk coke and flu tuh nah coba aku bacain dulu terbuat dari 100% bahan alami essential oil dapat membantu meredakan flu dan batuk pada bayi meredakan hidung tersumbat mengatasi susah tidur bayi nah cara pakai ya oleskan dan pijat lembut di sepanjang tulang belakang dada dan belakang leher jauhkan dari wajah dan hidung nah akhirnya dicoba nih ya diolesin di belakang sambil dipijit kemudian di dadanya terus di lehernya gitu nah amazingnya alhamdulillah itu yang namanya bayi itu dia dari meler terus diolesin si apa si cesa ini essential oil ini meler itu berhenti dong matanya gak berair lagi dia juga jadi lebih calm lebih relax lebih kelihatan lah nyusunya banyak tidurnya juga nyenyak jadi semenjak itu aku tuh kayak wah ampun alhamdulillah banget bisa nemuin si cesa ini gitu ya jadi kita tuh gak khawatir gitu kalau misalnya ya namanya bayi ada mungkin ada melernya atau ada demamnya atau ada rewelnya gitu ya kita udah punya essential oil ini jadi kayak iya alhamdulillah makanya aku pengen sharing ke kalian nah jenis-jenisnya ini si coke and fruit yang ini yang merah ini fever buat demam yang hijau ini buat bugs away ini buat nyamuk kayak gitu-gitu ya kemudian yang ini ini buat immune booster lebih ke daya tahan kemudian yang ini nah kalau yang ini buat kalau bayi lagi kerasa gak nyaman lagi rewel lagi gitu-gitu coba aku bahas satu-satu ya yang pertama yang biru ini yang buat cook and fruit ini ini tuh wanginya dan aku suka semua wanginya aku suka gue coba ya jadi tuh isinya tuh kayak gini teman-teman ini 8 mili tapi walaupun kecil tapi ini tuh awet banget karena dipakai sedikit aja udah wangi gitu dan wanginya enak banget ini yang warna biru itu ya ini tuh wanginya peppermint sama aduh pokoknya itu wangi permen tapi enak banget peppermint yang lembut gitu ini buat meredakan hidung tersumbat dan lain ini beneran ini begitu dikasih ini juga langsung melernya tuh berhenti dan bayinya nyaman nah si fever drop ini aku buka buka ya ih susah ini belum dibuka kan belum dipakai ini liat tuh segede gini aku susah bukanya harus pake gunting jadi aku gak cium deh yang ini wanginya nah sekarang kita yang kuning ini buat kalau di perjalanan kita kan traveling tuh bayi kadang suka rewel gak nyaman segala macem nah diolesin lah ini di punggungnya di dadanya sama di lehernya ini tuh ya temen-temen ini wanginya tuh kayak wangi rempah yang lembut banget yang bikin nyaman kayak ada cengkehnya aduh enak banget pokoknya ini enak ini lebih ke aroma kayak cengkeh atau rempah-rempah gitu kemudian yang berikutnya box away nah ini yang buat anti nyamuk gitu ya supaya kan kadang kalau kita di tempat terbuka gue tau kok ada nyamuk gitu ya nah diolesin lah ini ini wanginya wangi wangi sereh sereh itu apa sih tau gak yang yang buat masak aduh mas indesianya apa ya sereh itu loh nanti aku kasih devornya disini ya enak banget wanginya nah kemudian yang ini yang imun booster ini kalau misalnya bayinya lagi baru selesai sakit atau keliatannya lagi gak bersemangat gitu coba diolesin ini supaya dapet gitu aroma terapinya sebaiknya ya ini wanginya apa ini yang paling aku suka ini tuh wanginya madu jeruk nipis peppermint aduh aduh pokoknya kalian harus cobain ini ini yang yang ungu ini yang imun ini kalau bisa aku jadikan minyak wangi saki enaknya nah kalau bayi aku pakai ini tuh ya itu dia tuh wangi seharian wanginya tuh wangi yang jangankan bayinya kita aja yang gendong atau yang dekat-dekat dia itu kayaknya tenang banget nah teman-teman buat yang tanya ini belinya dimana aku belinya di online mungkin kalian bisa cari juga ya lupa sih tokonya apa namanya harganya juga lupa berapa aduh nih pokoknya aku recommended banget kalian buat punya cesa ini yang punya bayi yang punya balita mungkin menula juga siap kan perlu ya kayak wangi-wangian esensial kayak gini yang nge-healing nge-relax gitu ya nih aku rekomendasiin banget si cesa ini ada berapa varian aku lupa tapi aku kemarin belinya kita cuma beli 5 ini nah gitu dulu ya teman-teman sharing dari aku eh ada yang lupa satu lagi nah selain si lima ini aku juga punya si pure kit ini ini sih lebih gampang didapet ya ini banyak di apotek-apotek ini tuh ini juga bantu banget bantu banget ini tuh ya kalau misalnya kan kita tuh asmatis keluarga tuh ya nah si bayi ini dia kan kalau misalnya asma bukan asmanya kamu kalau ada pemicu kayak ya apa namanya udara dingin atau debu atau apa gitu lagi gak fit itu kan biasanya dia kayak apa ya kayak kurang besar nafasnya lancar gitu ya biasanya sih harus dinebu nah setelah kita temuin ini si pure baby ini ini lebih banyak sih isinya ini 10 mili ya beda dikit ini tuh ya diolesin di bajunya aja di baju cuma 7-8 tetes kalau gak salah ntar aku baca dulu ya oh 3-7 tetes ya 3-7 tetes ini tuh ya bisa wangi seharian itu bayi yang lagi gak enak badan yang lagi gelisah tuh udah bisa langsung kekalem gitu kita yang gendongin juga ikutan kalem ini wanginya aduh wangi peppermint agak lebih kuat dari yang cesa ini karena ini bukan buat dibadankan ini buat di baju gitu ya ini ini wanginya lebih kuat peppermintnya ini lebih tahan lama oke minyak wangi maksudnya jadi si bayinya tuh lebih rileks gitu cuman si pure baby ini tuh adanya cuman yang buat melegakan hidung aja gak selengkap si cesa ini tapi kalau kalian misalnya oh gak perlu si yang lain buat bayi rewel atau demam atau flu atau apa sih imun atau buat nyamuk itu gak perlu aku cuman perlu buat ngelegain hidung aja kalau lagi tersumbat atau lagi meler-meler yaudah kalian belinya ini aja ini sih beli banyak ya potek harganya sekitar 60 ribu atau 57 tuh masih ada tapi udah 100 kayaknya ini 57 ribu nah gitu aja teman-teman semoga bermanfaat buat kalian yang punya bayi atau buat kalian sendiri atau buat manula juga buat ibu kita atau para senior gitu ya ini kayaknya bermanfaat banget enak banget banyak variannya banyak manfaatnya wanginya luar biasa harganya juga terjangkau kurik manisin banget segitu sharing aku kali ini teman-teman domdan bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati